Wulan menatap temannya dan menyadari, begitu hati seorang wanita mengeras, itu bisa menjadi cukup kuat untuk menghancurkan bumi. Di masa lalu, ini bisa disaksikan melalui Alexa. Sekarang, Amanda juga sama. Tentu saja, menarik diri dari jurang yang menyakitkan itu sulit, tetapi bergerak maju dengan berani adalah satu-satunya cara untuk menerobos kehidupan baru yang bebas. Berita terbaru, identitas sejati Alexa, untuk melindungi putrinya, ibu Amanda melangkah keluar dan menyingkap rahasia suami, rahasia orang kaya terungkap, dua keluarga terlibat skandal mengejutkan. Tanpa diragukan lagi, skandal keluarga Geraldine langsung melonjak ke peringkat teratas pencarian. Lagi pula, dengan melibatkan Alexa dan rahasia kelahirannya, kekuatan menggambarnya tidak ada bandingannya. Ditambah lagi, cara cerita itu terungkap terlalu menghibur bagi mereka yang mengikutinya. Bagaimanapun, orang yang awalnya dicap sebagai simpanan, ternyata sah dan bahkan harus menanggung penderitaan dan penilaian selama bertahun-tahun. Sedangkan wanita yang mengaku sah ternyata yang terlibat perselingkuhan, tindakannya benar-benar tidak bermoral. Karena skandal itu melibatkan selebritas terkenal dan keluarga sosialita yang kaya, publik tidak dapat menahan gosip tentangnya. Sekarang aku memikirkannya dengan hati-hati. Kembali ketika Alexa mengalami kecelakaan, desas-desus tiba-tiba muncul entah dari mana tentang dia menjaga hantu. Pada saat itu, desas-desus itu menjadi viral, dia bahkan digantikan oleh produser filmnya. Jika ini serangkaian peristiwa dipicu oleh seseorang di keluarga Geraldine, maka itu cukup menakutkan. Ini bukan apa-apa, di dunia orang kaya, orang akan melakukan apa saja demi kekuasaan. Cepat, lihat, pos analisis telah dipasang online. Siapa yang dicari Mandala, dan siapa yang dimaksud Amanda? Pasti dia, putri tertua keluarga Geraldine, R.C. Ada desas-desus bahwa R.C. dan Alexa berhubungan buruk. Faktanya, R.C. adalah alasan Alexa meninggalkan keluarga Geraldine. Pewaris keluarga Geraldine ini brutal. Aku pernah bertemu dengannya di masa lalu. Dia sangat sombong. Para netizen tidak diragukan lagi kuat. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai pada kesimpulan bahwa kecelakaan Alexa ada hubungannya dengan R.C. Karena, dari semua orang di keluarga Geraldine, dialah satu-satunya yang berselisih dengan Alexa. Tampaknya, Amanda telah mencapai batasnya. Itu sebabnya dia melangkah keluar untuk mengungkapkan kebenaran. Kurasa ahli waris maha kuasa sekarang telah berubah menjadi putri simpanan. Dan di sini dia tidak tahu malu dan menggertak ahli waris yang sah. Dia pantas diekspos oleh Amanda. Alexa meninggalkan rumah pada usia 17 dan telah bekerja keras sendiri. Namun R.C. masih tidak membiarkannya pergi. Dia terlalu kejam. Tiba-tiba, informasi tentang tiga bersaudara di luar nikah itu digali oleh netizen. Tentu saja, reaksi keluarga Geraldine juga cukup menarik. Setelah melihat berita tentang konferensi pers, kakek duduk di ruang belajarnya selama beberapa waktu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat yang sama, di rumah sakit dan kampus, Tasya dan Andre terkejut. Tapi, entah bagaimana mereka merasa bahwa pengungkapan itu tidak buruk. Lagi pula, R.C. telah mengacaukan keluarga Geraldine dan hampir lepas kendali. Sementara itu, sejak konferensi pers berakhir, Dika tetap bersembunyi di kamar mandi hotel, terlalu takut untuk keluar. Dia hanya duduk di lantai dengan tidak percaya karena dia tidak percaya apa yang telah dilakukan Amanda padanya. Rasanya seperti sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Tetapi pada saat yang sama, masuk akal baginya untuk melakukannya. Satu-satunya yang bereaksi dengan marah adalah R.C. Yang melompat dari kursinya begitu dia melihat berita itu. Dengan tidak percaya, dia menoleh ke asistennya dan bertanya, Apakah ini lelucon? Ini pasti bagian dari triknya kan? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi putri seorang simpanan? Ibuku adalah pewaris perusahaanku suma. Bagaimana dia bisa menjadi simpanan? Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya. Aku menolak untuk mempercayainya. R.C. mundur beberapa langkah dan bersandar di kursi kantornya dengan bingung. Jelas dia tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Nyonya R.C. Ini semua nyata. Asistennya menjawab. Nyonya Amanda memberikan bukti kepada semua orang. Bukti bisa dipalsukan. Tapi, catatan asli tidak bisa dipalsukan. Aku tidak peduli. R.C. mengalami pukulan besar. Saat dia meluncur tak bernyawa ke lantai, dia menangis, Aku adalah pewaris keluarga Geraldine. Alexa adalah putri seorang gundik. Dia pasti asistennya memandangnya dan mengambil beberapa langkah ke samping. Jelas bahwa R.C. tidak dapat menerima kebenaran. Tidak peduli siapa yang mencoba menghiburnya di saat seperti ini, mereka pasti akan diperlakukan seperti musuh. Untuk seorang wanita yang haus kekuasaan untuk diberitahu bahwa ibunya sebenarnya adalah seorang simpanan dan mengungkapkannya di depan seluruh Indonesia, bagaimana dia bisa menghadapi dunia lagi? Asistennya tiba-tiba merasa simpati padanya. Serangan Amanda terlalu kejam. R.C. sangat terpukul sehingga dia tidak bisa melawan. Semua yang dia lakukan benar-benar menjadi bumerang baginya. Butuh begitu banyak rencana untuk memikirkan cara paling kejam untuk berurusan dengan Alexa. Namun, pada akhirnya, dia menerima pembalasannya dan menggali kuburnya sendiri. Kali ini, tidak hanya seluruh Indonesia tahu bahwa dia adalah putri seorang simpanan, mereka juga mengetahui bagaimana dia dengan kejam bersekongkol melawan saudara perempuannya sendiri. Jadi, tidak mengherankan jika R.C. duduk di lantai dengan linglung. Bagaimana dia bisa melangkah keluar dari pintu depan lagi? Asistennya hanya menemaninya dan mengawasinya. Akhirnya, kakeknya menelpon. Bagaimana kabar R.C.? Ketua, dia tidak baik-baik saja. Jawab asisten itu dengan jujur. Dia duduk di lantai, tidak mengucapkan sepatah kata pun benar-benar linglung. Bawa dia pulang. Dia harus bertemu dengan Amanda, mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Oke, aku akan membawanya pulang sekarang. Asisten itu mengangguk. Juga, dia harus mundur dari posisi penjabat presiden. Mulai sekarang, dia seharusnya tidak bermimpi menyentuh bisnis keluarga Geraldine lagi. Asisten menutup telepon dengan tatapan gelap di matanya. Tetapi dia masih berjalan ke R.C. dan membantunya turun dari lantai. Ketua ingin aku mengantarmu pulang. R.C. melirik asistennya. Mungkin karena dia mengira dia adalah suaminya, dia menerkam ke depan, memeluknya dan menangis. Asisten menghela nafas. Saat dia hendak membawanya ke bawah, suami R.C. yang sebenarnya muncul dari lift. Begitu dia melihat keduanya berkerumun, dia jelas terkejut, lepaskan dia. Asisten itu terkejut ketika dia dengan cepat mencoba menjelaskan. Ketua, jangan bilang masih ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua secara pribadi. Tuan Rino, tolong jangan salah paham. Asisten itu membungkuk dengan hormat Hef. Suami R.C. meraih tangannya dan menariknya ke lift. Pada kenyataannya, dia juga cukup bersemangat. Sejak dia menikahi R.C., dia terus memohon padanya untuk membiarkan dia bekerja dan menolak untuk memiliki anak. Sekarang, diketahui bahwa dia menyakiti saudara perempuannya sendiri demi kekuasaan dan telah diekspos di berita nasional. Bagaimanapun, dia adalah pemilik perusahaan pelayaran terkenal. Bagaimana dia bisa membiarkan publik memandangnya dengan ejekan karena istrinya? Yang terpenting, identitas asli R.C. sebagai putri simpanan telah terbukti. Jadi, keluarganya memiliki banyak pendapat terhadapnya, bukan saja dia tidak menginginkan anak, identitasnya juga tidak bersih. Jelas pernikahan ini mencapai batasnya. Tapi, yang terburuk dari semuanya adalah sorot mata asistennya, itu selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah konferensi pers, Kenzie membawa Alexa dan Amanda kembali ke Hyatt Regency. Bantu ibu menyegarkan diri sementara aku menyiapkan makanan untuk kalian berdua. Kenzie dengan lembut menepuk kepala Alexa dan memperingatkan, Hari ini, aku akan membiarkanmu menangis, tapi hanya hari ini. Alexa menganggukkan kepalanya dan menarik Amanda ke arah lemari pakaiannya, Bu, kamu bisa mengenakan pakaian ku untuk saat ini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.